Saya pernah suatu hari di Bitangisik aja sebuah UMN di Dara Kemayoran. Malam tapi, habis maghrib sampai jam setengah sembilan ya. Sama seperti ini, sampai jam sembilan. Suatu hari itu saya ingat, ada menjelang, pas pulang itu saya cari, karena waktu itu belum ada supir, jadi saya kalau bawa mobil sendiri itu capek. Jadi saya mesen ojek online. Jadi karena saya mesen ojek online, malam itu saya pelas pulang mesen gojek. Begitu datang, ada supir gojek datang. Orangnya ramah tapi banyak ngomong. Jadi saya kecampein juga, ngeladenin. Dia baru datang, masing malam Pak, mau pakai masker apa enggak? Enggak. Pakai helm Pak? Sepanjang jalan ada yang nubrolin. Bapak kerja di sini Pak. Enggak, sengaja jawabnya singkat. Bidai tahu, kalau lagi capek. Bapak kerja di mana Pak? Nanya lagi. Di mana-mana. Oh banyak juga ya Pak di mana-mana. Emang kerjanya apa Pak? Ngajar. Oh Bapak ngajar. Ngajar apa Pak? Ngajar ngaji. Oh Bapak Ustadz. Oh Bapak Ustadz. Begitu saya boleh nanya. Dari tadi situ udah nanya. Dari tadi situ nanya. Ya kan saya baru tahu kalau Ustadz. Boleh nanya. Yaudah apa nanya. Jadi saya kepo nanya apa. Gini Pak Ustadz. Katanya nih. Bisa memblok orderan Bapak Ustadz. Nanti kita pilih yang paling kira-kira bagus performance-nya di mana nih. Nanti kita bisa pilih. Nah katanya gitu. Katanya kalau kita bagus performance-nya nanti di akhir bulan bonusnya ngecew. Gitu. Boleh gak nanya Pak Ustadz. Kita diam saya. Saya jawab. Boleh aja sih Pak. Tapi terima resikonya. Resikonya apa Pak Ustadz? Resikonya istri suka melawan anak sulit diatur. Tiba-tiba udah berhenti. Pantesan. Saya kaget. Maksudnya Pak. Waduh. Tung saya nanyanya Pak Ustadz. Kenapa Pak? Saya tuh anak saya pertama kan ada di pesantren. Baru kelas satu. Tapi saya langsung lagi gini-gini pengenlah saya. Pesantren juga. Dua minggu lalu ngepon. Ngepon aja gini. Gak ada ngin-gada hujan langsung. Saya ke sakit hati juga dia ngomongin. Pak. Iya. Lain kali kalau ngirimin uang buat makan disini. Yang halal-halal aja aja. Jangan diharam-haram. Saya kan tersinggung. Kenapa ngomongin gitu? Soalnya dua-dua minggu. Hafalanku gak nambah-nambah. Kata Ustadz itu. Gak mungkin Quran bisa nempel di kepala. Yang masih ada sedara. Kulit tuh. Yang hafalannya. Sakit ikhlasnya sampai sekarang. Surat al-ikhlas. Coba cek. Karena Quran itu. Sangat mulia. Tidak akan nempel. Innal ilman nur. Wanur ngolai yudani azhi. Gak akan nempel. Cahaya Allah itu kepada. Laku maksir. Walaupun anaknya gak berlaku maksir. Tapi dari bapaknya. Hati-hati. Naukain anaknya. Ada sebuah pesantren. Saya pernah selalu rahim padanya. Saya lupa namanya. Ustadz itu. Waktu saya ngobrol-ngobrol. Bisa ngisi gajian. Saya tanya iseng-iseng. Berapa biaya masuk? Pesantren sini. Disebut. Sekian juta berapa gitu. Buat apa aja tuh Ustadz. Cuman dua. Pertama. Untuk biayanya. Untuk. Wakaf gedung. Ya jadi. Supaya. Orang tua berkontribusi. Jadi. Memakafkan uangnya. Untuk gedung. Di sini. Untuk nanti untuk umat. Jadi kalau sekarang dibubat. Kita dipakai untuk umat. Yang kedua. Biaya. Pesantrennya. Untuk. Perawatan. Akses jalan masuk. Dari desa warga. Ke pesantren. Supaya. Bermanfaat untuk warga. Supaya. Warga kampung. Yang merasa. Garga pesantren. Ini jalan rusak. Karena banyak mobil masuk. Jadi. Rawatan jalannya lebih pesantren. Dua itu doang biayanya. Saya tanya. Lah. Saya antara di sini. Bukan yang nginep. Iya. Lah. Biaya yang nginepnya. Selama di sini. Makan. Tidurnya. Dari mana? Oh. Kalau biaya makannya dari saya. Saya bilang. Lah kok dari Ustadz. Enak banget tuh orang tua. Lah iya. Sengaja. Kenapa? Soalnya kalau biaya makan. Serahkan ke orang tua. Saya kan gak jelas. Orang tuanya yang hartanya halal. Main haram. Saya gak tau. Kalau misalnya anak Ustadz. Masuk sekolah sini. Kalau Ustadz kan insya Allah. Hartanya halal. Maka anaknya jadi Ustadz lagi. Tapi kalau koruptor. Kan ada koruptor. Seburuk-buruk koruptor. Kan pengen anaknya salah juga. Pesantrenin di sini. Tapi uangnya di uang haram. Itu anak akhirnya jadi biang kerop di sini. Kenapa biang kerop? Karena ada harta bapanya. Akhirnya jadi masalah. Makanya demi prinsip pendidikan. Tuh saya bilang semua orang tua. Udah bapak punya makan gak ada di sini. Tapi anak bapak ada saya. Saya punya ternak ikan, ayam gitu. Saya dibilangin. Gapak. Sampai segitunya. Ya nanti ambil aja tuh makanan dari situ. Itu sampai segitunya tuh. Oh saya bilang benar juga ya. Makanya berapa kali ada beberapa kepala sekolah mudir pesantren. Itu kontak saya. Banyak pesantren. Tidak masalah. Ya bukan berarti 100 persen gak. Yang bagus gak banyak. Itu sampai bilang gini ke saya. Dimana ya usaha dia. Kadang kita mikir ya. Kok bisa pesantren bermasalah. Karena kita mengajarnya udah benar. Betulnya seluruh kuran-kuran. Kok bisa ya saya bilang. Pesantren. Insya Allah pesantren udah bagus. Kiai dan para asat itu udah benar. Cuman gak sadar kalau mengundang setan ke dalam satren. Sekaget mereka dengan pernyataan saya. Maksudnya undang setan gimana? Coba. Biaya makannya dari mana? Dari orang tua kan. Orang tua itu sebagian gak kita tahu. Halal apa harap. Kau nanya harap. Maka masuk dan tumbuh anak. Setan masuk situ. Itu buat anak jadi biar. Dan lu ya benar juga. Yaudah kalau mau makan dari kami. Ya. Uang tuh buat yang lain-lain aja. Buat bangga. Gedung, WC, selanjutnya. Tapi untuk tubuh. Itu udah sih. Kayak gitu. Bersama Salih Sapa TV Sampai jumpa di video selanjutnya.